Intro Serial TV Akashina Trending dari serial anime Demon Slayer Kimetsu no Yaiba diketahui berakhir pada hari Minggu tanggal 30 Juni tahun 2024 Namun para penggemar karya Koyo Harugotogi tak usah bersedih Constrall akan merilis film Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Infinity Castle di bioskop Bekerja sama dengan Sony Pictures, saga terakhir dari warah laba Demon Slayer ini akan melengkapi filmnya menjadi sebuah trilogi Constrall sangat senang mendapat menghadirkan trilogi film ini kepada para penggemar di layar lebar Kata Rahul Turini, Presiden of Constrall, dilansir The Hollywood Reporter Tentu ini sangat menjanjikan untuk menjadi salah satu peristiwa budaya pop yang benar-benar epic saat filmnya tayang di bioskop Seperti diketahui, Demon Slayer Kimetsu no Yaiba diadaptasi dari manga karya Koyo Harugotogi yang diterbitkan oleh Jam Comics milik Junisha Manga itu terdiri dari 23 volume dan telah terjual lebih dari 150 juta copy sejak debutnya pada tahun 2018 Cerita bermula dengan Tanjiro Kamado, seorang anak yang keluarganya dibantai oleh iblis bergabung dengan korps pembahasmi iblis Tanjiro berjuang untuk mengembalikan hari perempuannya Nenzuko yang berubah menjadi iblis kembali menjadi manusia Serial anime ini tayang perdana pada bulan April 2019 dengan Ark Tanjiro Kamado Unwaverning Resolver Kesuksesan besar menyusul dengan film fitur Mugen Train pada Oktober 2020 Diikuti dengan serial TV Ark Mugen Train dan Entertainment District dari 2021 hingga 2022 Pada tahun 2023, serial Aksmon Smith Village tayang perdana dikonstrol disusul dengan perilisan The Article Art to the Swordsmith Village Kemudian dengan perilisan The Article Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Actu Hazira Training pada tahun ini Seluruh produksi animasi tersebut ditangani dengan apik oleh UFU FATUL Film-film tersebut, film-film terbaru itu pun meraih kesuksesan Mugen Train misalnya kini memegang rekor sebagai film anime dengan pendapatan tertinggi sepanjang masa Dan film Jepang dengan pendapatan tertinggi di box office global Yang ini mengantongi lebih dari 500 juta US Dollar Hingga saat ini Film tersebut merauh pendapatan fotor hingga mencapai 500 juta dolar AS Amerika Serikat Atau setara dengan 8,3 triliun Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!